Sampai jumpa di video selanjutnya Tim Nas Indonesia akan menjalani laga hidup mati melawan Vietnam pada laga kedua semifinal PRFF 2022 Pertandingan Vietnam vs Indonesia akan berlangsung di Stadion Maidin Hanoi pada Senin 9 Januari 2023 Sebelumnya skuad Garuda gagal memanfaatkan bermain di kandang sendiri pada lag pertama semifinal PRFF 2022 Tim Nas Indonesia harus puas ditahan imbang Vietnam dengan skor 0-0 di Stadion Galora Bung Karno Jumat 6 Januari 2023 Meskipun gagal meraih kemenangan Sintayong menyebut bahwa penampilan tim Nas Indonesia semakin membaik semenjak dibawah kendalinya Dia juga menilai Indonesia sudah selevel dengan Vietnam dan Thailand sebagai tim terkuat di ASEAN Menyinggung pernyataan Sintayong tersebut Pak Hang So mengakui skuad Garuda mengalami memang mengalami perkembangan signifikan Akan tetapi Pak Hang So menantang Sintayong untuk membuktikan ucapannya di lapangan Terlebih dirinya belum pernah dikalahkan rekan senegaranya itu semenjak saling bertemu sebagai pelatih tim nasional Di sisi lain jurutaktik berusia 65 tahun itu justru sempat melibat Sintayong 4-0 di awal kadernya bersama tim Nas Indonesia Sintayong benar ketika mengatakan Indonesia sudah membaik Tapi menurut saya pelatih harus membuktikannya dengan hasil di lapangan Bukan sekedar kata-kata dan membual belakang kata Pak Hang So dikutip dari Sik News Pelatih harus bertanggung jawab atas hasil tim Memang benar Indonesia semakin kuat dan saya harap mereka membuktikannya Dengan hasil delek kedua bukan hanya bicara-bicara tidak benar Jika saya kalah saya akan mengakui dengan adil Tapi jika saya menang tolong jangan katakan itu lagi Tolong jangan bicara omong kosong tapi buktikan dengan hasil Tantang Pak Hang So kepada Sintayong Lebih lanjut Pak Hang So memastikan persiapan tim Nas Vietnam untuk menjamu tim Nas Indonesia berjalan lancar Ia pun berharap dukungan penuh dari supporter Vietnam untuk menghadapi Stadion Maidin Pak Hang So juga berjanji akan mengarahkan kemampuan terbaiknya Mengingat ini adalah turnamen terakhir bersama tim Nas Vietnam Pertandingan besok sangat penting bagi saya Karena ini bisa menjadi pertandingan terakhir saya memimpin Vietnam Karena telah sepakat berpisah setelah turnamen Tuturnya Jika saya menang saya memiliki dua final lagi Saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada tim dengan kekalahan di semifinal Oleh karena itu kami akan berusaha bermain sebaik mungkin untuk mengalahkan Indonesia Dan pastinya kami akan mengalahkan Indonesia dengan skor besar Tutup pelatih Vietnam tersebut Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang Paiswear yang diberikan Pak Hang So untuk Sintayong Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga Salam olahraga